. Militer Rusia masih terus membombardir markas Ukraina hingga hancur lebur hingga hari ini Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Dilansir telegram Kementerian Pertahanan Rusia diperlihatkan pekerjaan tempur kru sistem peluncuran roket GRAT dari Distrik Militer Barat dalam pelaksanaan misi untuk menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dimana awalnya sistem baterai menerima data dari pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Kemudian maju, mengambil posisi dan menyerang posisi menembak yang diidentifikasi dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menyerang, kru MLRS meninggalkan posisi menembak, lalu kendaraan tempur dimuat ulang di area cadangan, setelah itu mereka pindah ke posisi menembak baru untuk menyerang target yang baru diidentifikasi. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menonton!